Halo selamat pagi Pak Ambrosius Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh untuk semua pemirsa RRI dimana saja berada Salam sehat, salam tangguh Pak Ambrosius ini BPBD NTT membentuk 10 desa tangguh bencana begitu ya Pak Ambrosius Ini bisa disampaikan dulu ini desa tangguh bencana, ini seperti apa nih Pak Ambrosius? Ya, baik, BPBD Provinsi NTT memang tahun 2022 ini menargetkan untuk membentuk 10 desa kelurahan tangguh bencana Apa itu desa kelurahan tangguh bencana? Desa kelurahan tangguh bencana ini kan sebenarnya desa sekelurahan yang memiliki kemandirian ya Memiliki kemandirian atau kemampuan yang mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana Serta mampu memulihkan diri dengan segera Dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana Yaitu desa kelurahan tangguh bencana Lalu kenapa pemerintah provinsi NTT mesti melakukan pembentukan desa kelurahan tangguh bencana? Yang pertama, karena di dalam konteks pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi NTT 2018-2023 Itu sudah diatur antar lain salah satu indikator NTT tangguh bencana adalah terbentuknya desa kelurahan tangguh bencana 3026 desa di provinsi NTT itu kita perlahan-lahan mendorong untuk semua menjadi desa kelurahan tangguh bencana Dan proses ini tentu berjalan Yang pertama kita pastikan bahwa pendekatan desa kelurahan tangguh bencana merupakan pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas Komunitas di dalam konteks desa Di dalam desa kelurahan tangguh bencana ini Apabila sebuah desa dikatakan desa kelurahan tangguh bencana Jika warga desa itu sudah terpapar informasi mengenai bencana, kebencanaan, potensi bencana yang ada di wilayahnya Lalu kemudian mereka tahu bagaimana menghadapinya Dan cara menghadapi ini tentu saja dibicarakan dan dianggarkan melalui mekanisme perencanaan baku di desa Sehingga mereka mampu untuk melakukan pencegahan, mitigasi Mereka mampu melakukan penanganan keadaan darurat Dan mereka mampu melakukan perbaikan, pemulisan pada masa pasca bencana yang kita kenal dengan rehabilitasi, rekonstruksi Nah terkait dengan ini Kita tahu bahwa provinsi NTT adalah provinsi yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa Yang sangat indah, bahkan sudah terkenal dimanapun Antara lain misalnya kita memiliki objek-objek wisata yang luar biasa Sehingga pemerintah provinsi NTT mendorong pembangunan di 2018-2023 Itu dengan pariwisata sebagai prime mover atau sektor penggerak utama Dengan ring of beauty yang kita miliki di Lusa Tenggara Timur Tetapi pada saat yang bersamaan ini juga Kita yang hidup di wilayah provinsi Lusa Tenggara Timur itu mesti sadar bahwa Kita tinggal di wilayah yang terberikan dengan potensi bencana yang luar biasa Pajian risiko bencana menunjukkan ada beberapa potensi bencana Antara lain yang pertama itu banjir Kemudian tanah longsor Yang ketiga kekeringan Yang keempat ada gempa bumi Yang kelima ada tsunami Enam ada cuaca ekstrim Tujuh ada Apa namanya Yang sekarang ini juga Sementara kita alami Juga yang namanya bencana non-alami Yaitu pandemi COVID-19 Jadi banyak potensi bencana begitu ya Pak Amros ya Jadi kita berproses kesana Karena memang kita tinggal di wilayah yang rawan bencana Nah ketika kita sadar bahwa kita tinggal di wilayah yang rawan bencana Maka penting bagi kita untuk memulai Membiasakan hidup Atau membangun kehidupan Yang ramah dengan Apa namanya alam Yang harmoni dengan alam Yang juga nyaman terhadap ancaman Contoh misalnya Kita di daratan flores Itu kajian risiko menunjukkan bahwa Ancaman tinggi itu terkait dengan banjir dan longsor Dan kita sedang ada dalam masa Siaga terhadap luar ekstrim Yang dipicu oleh fenomena lanina Kenapakah kita dalam Untuk banjir dan longsor itu Kita dalam ancaman yang tinggi Karena memang secara topografi Di wilayah flores itu Kita banyak mengguni di wilayah-wilayah Dengan kemiringan yang cukup terjal Oleh karena itu Apabila semua desa kelurahan Misalnya kita bisa dorong menjadi Sekolah tanpa bencana Orang mulai hidup Apa namanya Menyadari bahwa Oh kita tinggal di wilayah Dengan ancaman potensi bencana Seperti ini Sehingga harus kita kerjakan Kita mendorong Apa namanya Di pencegahan yang kesiap-siagaan Kita mendorong informasi Tentang titik-titik Apa kerawanan Atau wilayah-wilayah rawan bencana Kemudian kita dorong Peringatan dini Berdasarkan informasi Peringatan dini Dari BMKG Misalnya bahwa Pada jam sekian Di wilayah Kecamatan yang biasa ini Misalnya akan terjadi hujan Dengan intensitas tinggi Dengan durasi yang panjang Oleh karena itu Akan disampaikan peringatan dini Dengan media-media komunikasi Berbasis masyarakat Bahwa pada jam sekian Apabila terjadi hujan Dengan curah hujan Apa intensitas yang sedang Hingga tinggi Lalu kemudian Lebih dari satu jam Dan apa namanya Objek dengan jarak pandang 30 meter Tidak jelas terlihat Maka Warga desa akan dengan Sendirinya Yang tinggal di daerah-daerah lereng Kemudian daerah-daerah Apa namanya Di bantaran sungai Lalu di daerah Rendah aliran sungai Itu sudah akan menjadi otomatis Mereka akan begitu Satu jam Mereka harus sudah bergeser Ke titik evakuasi Sehingga tugas pemerintah Tinggal menetapkan Titik evakuasi di mana Dan memastikan Jalur evakuasi itu Diketahui oleh warga setempat Dan Jalur evakuasi itu Aman Sehingga itu hal-hal macam itu Yang Kita dorong Apa yang mau kita capai Ada pengurahan risiko bencana Sedapat mungkin Kita menekan Jumlah korban jiwa Kalau bisa nol Yang orang sebut Sebagai zero victim Tetapi Kalau terpaksa Harus ada korban jiwa Maka jumlah korban jiwanya Harus bisa Diketekan Oke baik Pak Ambrose Kemudian Ya Untuk desa Tangguh bencana ini Di NTT ini Sejauh ini Sudah ada berapa desa Atau ini 10 desa Yang ditargetkan Ini desa pertama Begitu Pak Ambrose Ya Jadi kita memang Di tahun ini Kita sudah Di tribulan 1 Kita sudah Melaksanakan Pembentukan Lima Desa kelurahan Tangguh bencana Di tahap kedua Nanti kita akan Lanjutkan lagi dengan Lima desa kelurahan Tangguh bencana Kita membidik Desa-desa kelurahan Yang Sesudah Kajian Risiko bencana Itu Yang pertama Di rawan Bencana Sesudah dengan Potensi ancaman yang ada Di wilayahnya Lokasinya dimana saja Ini Pak Ambrose Lokasinya dimana saja Untuk Desa-desa tersebut Untuk tahap pertama Itu yang sudah Lakukan Itu kebetulan Di Kabupaten Kupang Itu antara lain Di Kelurahan Murain Kelurahan Tarus Kemudian Desa Tablolong Desa Merbaun Dan Desa Neckbaun Ini adalah Desa-desa Yang kebetulan Ada di wilayah Pisisir Yang sangat rawan Terhadap Ancaman tsunami Sebagaimana data Yang kita punya Bahwa pada tahun 1814 Itu pada bulan Oktober Pernah terjadi Tsunami Di wilayah Kupang Oleh karena itu Desa-desa kelurahan Yang kita lihat Dengan potensi Ancaman tsunami tinggi Kita dorong Untuk Desa-desanya Menjadi Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana Lalu tahap kedua Kita akan lagi Membentuk Lima desa kelurahan Tentu dengan Kajian potensi Apa namanya Ancaman bencana Di Desa Tersebut Untuk Flores dan Lembata sendiri ini Ada target Kapan begitu Pembentukan desa Tangguh Bencana Pak? Sebenarnya Desa Tangguh Bencana Ini Sudah juga Secara Apa namanya Dibentuk oleh Pemerintah Kapten Kota Tidak hanya Pemerintah Provinsi NTT Pemerintah Kapten Kota Juga Membentuk Desa Kelurahan Tangguh Bencana Karena memang Desa Tangguh Bencana Ini adalah Apa namanya Salah satu Hal penting Yang harus dilakukan Dalam konteks Komunan risiko bencana Berbasis Komunitas Karena memang Ya Data menunjukkan Dari kejadian Bencana besar Di Jepang Itu bahwa 94,9% Itu penduduk yang selamat Dari ancaman bencana Itu karena Ditolong oleh dirinya sendiri Atau oleh komunitas Di mana dia berada Sehingga Kepedulian komunitas Memang kita harus dorong Nah dalam konteks ini Juga yang mau kita capai Adalah Bagaimana Paradigma Penanganan Bencana itu Kita berubah Ketika kemarin-kemarin Warga masyarakat itu Cenderung menjadi Ketika terjadi Bencana Cenderung menunggu Untuk ditolong Atau diselamatkan Nah kita akan dorong Supaya Dia berdaya Dan dia bisa menjadi Penolong dan penyelamat Bukan hanya diri sendiri Tapi orang lain Di sekitar Dia berada Tentu berangkat dari apa Dari kepedulian Supaya mereka peduli Bagaimana Mereka harus tahu Mereka harus diribatkan Di dalam satu mekanisme Yang partisipatif Baik termasuk Di dalam mekanisme Perencanaan baku Yang ada Di desa Demikian Baik Pak Amros Terima kasih Informasinya untuk RRI NDW pagi ini Semoga suksesnya Dengan program-program Kerjanya untuk Menjadikan Desa-desa di NTT Tangguh Bencana Baik terima kasih Selamat pagi Salam sehat Salam tangguh Selamat pagi Salam sehat Salam tangguh Pendengar Bantu saja bersama